Intro Selamat pagi salam sejahtera Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Intro Sebenarnya ada satu ulasan Ada satu isu yang menarik Yang berlaku baru-baru ini Bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia Terutamanya parti PAS Ada satu gerakan Yang mula dibuat Yang bagi saya Pada mulanya saya berpikir Adakah ini adalah gerakan anti PAS Gerakan yang tidak menyukai PAS Tapi setelah saya meneliti Rupanya ini adalah gerakan Anti Sanusi Mesti ramai yang tidak tahu Mesti ramai yang terkejut Dimanakah gerakan Sanusi ini Dimulakan Dan siapa yang memulakan Dan bila dimulakan Tuan-tuan dan puan-puan semua Bagi saya ini pasti kejutan besar Kepada Menteri Besar Kedah Yaitu Sanusi Ini adalah isu berkaitan dengan Penerokaan yang Penerokaan berkaitan dengan Kerugian juga Akibat Kecurian RII Di Kedah Dan pada akhirnya Menteri Besar Kedah Telah menerima Satu memorandum Dan artikel ini Yang Memberi tajuk Gerakan Anti Sanusi GAS Serah memorandum Berkaitan RII Sekumpulan pengguna TikTok Yang menggelarkan diri Sebagai GAS Ataupun Gerakan Anti Sanusi Menyerahkan Memorandum Berkaitan unsur Nadir Bumi Ataupun Rare Earth Element Ataupun RII Kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Pada Kamis Dan artikel ini Daripada Sinar Harian Diterbitkan pada 2 Mac 2023 Oke tuan-tuan dan Puan-puan semua Sebelum saya meneruskan Isu yang hangat ini Saya meminta Jasa Baik Anda Untuk bantu channel ini Dengan Menekan sebentar Tekan butang subscribe Tekan butang like Anda juga Dipersilakan share Kepada ramai orang Seorang wakil Daripada Gerakan Anti Sanusi Ahmad Kamaruddin Beliau berkata Pihaknya Menyerahkan Sebuah Memorandum Berkenaan Demi menyampaikan Suara Rakyat Terutamanya Kepada Pengguna Aplikasi tersebut Berkaitan Mineral itu Menurut Kenyataan ini juga Kami mewakili Rakyat Kedah Memohon Kebijaksanaan Dan Ketegasan Menteri Besar Kedah Untuk Segera membentuk Satu jawatan Penyiasatan Yang efisien Bagi Merungkai Beberapa nilai Sebenar dan Dalang Terlibat dalam Aktiviti kecurian Nadir Bumi Ataupun RII itu Jadi Semuanya terpulang Kepada Menteri Besar Kedah Adakah beliau Akan menjalankan Tanggungjawab Dengan Suara rakyat Ataupun Satu gerakan Yang ditubuhkan Yaitu Gerakan Anti-Sanusi Tapi saya berfikir juga Tuan-tuan dan Tuan-tuan semua Kalau namanya Gerakan Anti-Sanusi Kenapa pula Mereka Menghantar Memorandem Meminta Untuk Menteri Besar Kedah Menubuhkan Satu jawatan kuasa Untuk Menyiasat Perkara ini Adakah Muhammad Sanusi Akan Mempertimbangkan Ini Ataupun Mereka Perlu Tukar nama Dulu Jadi Akhirnya Ini adalah Satu Isu Yang bagi saya Sangat Mengejutkan Dan ini Diterima oleh Menteri Besar Kedah Dimana pihak Antara lain Pihak kami Dalam kenyataan ini Memiliki persoalan Sekiranya Kerja Penerokaan Masih diteruskan Ini ditujukan Kepada Menteri Besar Kedah Dan nilai Sebenar kerugian Akibat Kecurian RII Katanya Jadi Sedara-sedara Pihak Menteri Besar Juga diminta Menjelaskan Sama ada Individu Ditahan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK Merupakan Pekerja Syarikat mendapat Kelulusan Melakukan eksplorasi Ataupun tidak Jadi terdapat Individu Yang ditahankan Maafkan saya Yang ditahan JPNK Dan Pihak GAS Meminta Menteri Besar Kedah Menjelaskan Sama ada Individu-individu Yang ditahan Ini Merupakan Pekerja syarikat Mendapat Kelulusan Mahupun tidak Dan mungkin Tidakkah Timbul kesangsian Mungkin Sanusi Terlibat Saya rasa Memang ada Spekulasi Yang menyatakan Begitu Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk Pergembangan Yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Satu lagi Isu Yang menarik Ulasan yang menarik Yang saya nak Sampaikan Kepada Anda Semua Ini Satu Berkaitan dengan Satu Kenyataan Daripada bekas Perdana Menteri Dua kali Yaitu Tun Mahadir Sebelum ini Saudara-saudara Tun Mahadir Ada membuat Kenyataan Di media Yang Berpendapat Bahwa Kerajaan Seratus hari Kerajaan hari ini Yang kita dapat Lihat Memang Mahadir Agak Agak Kerap Kerap Kali Mengkritik Kerajaan hari ini Dan Telah Membuat Kenyataan bahawa Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Gagal Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan Akhirnya Timbalan Perdana Menteri Dua Fadilah Yusof Telah Bersuara Dan Adakah anda setuju Dengan kenyataan Dokter Mahadir Bahwa Kerajaan hari ini Gagal Anda boleh komen Silah komen Adakah anda setuju Dengan kenyataan Dokter Mahadir Anda boleh komen Di bawah Setuju Jika tak setuju Pun boleh komen Tidak setuju Oke baik Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan Sebelum saya meneruskan Saya meminta Jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan Butang like Dipersilakan Share Dan juga Subscribe Sebab Subscribe itu Percuma Saya petik Artikel yang Hangat ini Dari agenda daily Fadilah harap Dokter Mahadir Henti Berpolitik Demi negara Wow Ini Satu kenyataan Bagi saya Akan menggemparkan Mahadir Walaupun kita tahu Apa yang berlaku Kepada Mahadir Semasa PRU15 Kalah teruk Dan pada akhirnya Beliau Meninggalkan Pejuang Parti Pejuang Meninggalkan Mukris Mahadir Anaknya Di dalam Parti Pejuang Pada akhirnya Membiarkan Parti Pejuang Untuk Membuat Apa Sahaja Keputusan Mengikut Perikatan National Ke mana-mana Dan pada akhirnya Mukris Membawa Pejuang Untuk Join PN Tapi Belum Telah 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 Bawa Ke Tanah Akhir Kita Ke Malaysia Yang Tercinta Ini Namun Tidak Semua Tepat Pada Waktunya Akhirnya Fadillah Membuat Kenyataan Jika Mahu Melihat Negara Maju Kedepan Lebih Depan Lagi Datuk Seri Fadillah Yusof Berharap Bekas Perdana Menteri Tun Mahadir Berhenti Berpolitik Demi Mengelak Kemelut Berterusan Patutkah Dokter Mahadir Pergi Saja Berhenti Selama Lamanya Pergi Buat Selamanya Pergi Buat Selama Lamanya Daripada Berpolitik Dan Fokus Dengan Kehidupan Yang Lebih Simple lah Supaya Tidak Banyak Kemelut Yang Berlaku Di Dalam Malaysia Timbalan Perdana Menteri Akhirnya Bersuara Datuk Seri Fadil Yusof Kesal Dengan Kritikan Pedas Dokter Mahadir Terhadap Kerajaan Campuran Pakatan Harapan PH UMNO Dan Sepatutnya Beliau Memberi Cadangan Yang Membina Demi Melihat Negara Stabil Dan Maju Jadi Saudara-saudara Dengan Kenyataan Dokter Mahadir Dimana Beliau Menyifatkan Kerajaan Perpaduan Gagal Membawa Perubahan Besar Kepada Rakyat Malah Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Dianggap Tidak Memberi Apa-apa Kesan Untuk Negara Terima Itu Kenyataan Dari Dokter Mahadir Mungkin Hanya Satu Sudut Saja Yang Dinilai Oleh Dokter Mahadir Sebab Kita Tahu Di dalam Sudut 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 Yang lain Ada Kebaikan Mesti Ada Kebaikan Setelah Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri So Tuan-tuan Dan Buat-buat Semua Apa Komen Anda Tuliskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Perkembangan Politik Yang Seterusnya Terima Kasih Bye Bye